Halo partner semuanya, kembali lagi nih di webinar Medulab yang kali ini kita akan ngebahas mengenai ilmu kesehatan masyarakat bersama saya Medina Wulandari Harahaf sebagai alerting partner Medulab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo partner semua, saya David Maman, disini saya sebagai regional manager Bandung saya akan menjelaskan apa sih itu Medulab jadi Medulab itu berdiri tahun 2015 dimana Medulab ini berdiri atas dasar permasalahan-permasalahan yang dialami oleh mahasiswa, khususnya mahasiswa program dimana kita berdiri sebagai suplementasi untuk mahasiswa-mahasiswa program khususnya dalam mempersiapkan buka MPP jadi Medulab ini mempunyai tiga kelebihan yang pertama adalah kita merupakan private dan kondisi class jadi satu klasnya itu hanya 15 orang yang kedua, kita melakukan pendekatan personal dan mengajar ke peserta sehingga membuat peserta bisa berkomunikasi lebih dengan pengajarnya yang ketiga, program yang kita sungguhkan masih disesuaikan dengan kebutuhan peserta oke, yang kakak penting juga, yang perlu teman-teman patah ketahui adalah Medulab ini terdiri dari 8 regional di seluruh Indonesia dan kita sudah mencapai 2.000 lebih peserta per tahun 2019 dari 2.000 peserta yang sudah tergabung bersama Medulab lebih dari 80% tingkat kelulusan peserta dan lebih dari 80% tingkat kekuasa peserta per tahun 2019 untuk info lebih lanjut, teman-teman bisa hubungi kotak pesen kami dan jangan lupa teman-teman juga follow instagram kami di dan jangan lupa juga subscribe youtube kami di Medul TV terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk materi ilmu kesehatan masyarakat ini kita akan bahas mengenai 2 bagian besar yang pertama tentang kesehatan masyarakat itu sendiri dan yang kedua mengenai sistem kesehatan masyarakat oke, kita mulai dari kesehatan masyarakat ya kita bahas mulai dari puskesmas yang pertama untuk puskesmas sendiri ini materi yang wajib banget teman-teman apal dan teman-teman pahamin dimana puskesmas yang seperti teman-teman tahu merupakan pelayanan tingkat pertama yang mengutamakan preventif dan juga promotif di masyarakat puskesmas didirikan idealnya di setiap satu kecamatan ada satu puskesmas dan satu puskesmas mencukup sekitar 30 ribu penduduk untuk puskesmas sendiri nih biasanya nanti kita bagi-bagi berdasarkan lokasinya ada puskesmas perkotaan, puskesmas perdesaan dan juga puskesmas di daerah yang terpencil dimana kita baginya pertama kita lihat dari mata pencairan penduduknya yang kedua dari jarak dan yang ketiga dari akses menuju tempat puskesmas itu sendiri nah yang pertama untuk puskesmas perkotaan ini kalau kita lihat nih 50% dari penduduknya itu bekerja di sektor non-agraris berbeda sama puskesmas yang letaknya di perdesaan dimana malah 50% penduduknya itu bekerja di sektor agraris yang kedua kalau misalnya puskesmas perkotaan dia biasanya jarak dari puskesmas ke rumah sakitnya kurang dari 5 km sedangkan kalau puskesmas perkotaan dia biasanya jaraknya dari rumah sakit ke puskesmas sekitar lebih dari 5 km dan yang ketiga kita lihat juga dari listriknya kalau misalnya puskesmas perkotaan lebih dari 90% rumah penduduknya punya listrik sedangkan kalau perdesaan sebaliknya malah kurang dari 90% rumah yang memiliki listrik dan tipe yang ketiga adalah puskesmas terpencil nah kalau puskesmas terpencil ini biasanya memang letaknya lokasinya secara geografis dia berada di wilayah yang sulit dijangkau biasanya sih termasuk puskesmas yang berada di kepulauan dan jarak tempuh dari puskesmas ke ibu kota kabupatenya itu berkisar lebih dari 6 jam lanjut lagi dari tadi kita bahas mengenai lokasi puskesmas kita bahas mengenai program-program dari puskesmas itu sendiri yang dibagi menjadi program utama dan program-program tambahan nah untuk program utamanya itu ada basic six yang pertama ada promosi kesehatan pencegahan penyakit menular usaha kesehatan lingkungan KI-AKB perbaikan gizi dan penyembuhan penyakit dan pelayanan kesehatan yaitu poliklinik yang merupakan upaya kesehatan perorangan sedangkan kalau misalnya upaya kesehatan pengembangan ini biasanya disesuaikan sama kemampuan dari puskesmas dan kebutuhan-kebutuhan yang berada di sekitar puskesmas contohnya ada upaya kesehatan sekolah upaya kesehatan olahraga upaya perawatan kesehatan masyarakat sampai ada upaya kesehatan tradisionalnya setelah tadi kita bahas nih mengenai lokasi puskesmas ada yang di perkotaan ada yang di pedesaan ada juga puskesmas yang letaknya di daerah terpencil nah untuk memperluas jangkauan dari puskesmas itu sendiri biasanya puskesmas punya yang namanya jejaring atau pengembangan dari puskesmas nah yang utamanya kita bagi jadi tiga nih yang pertama ada puskesmas keliling ada puskesmas pembantu dan juga ada puskesmas dengan rawat inap atau kita bilang ada ponetnya juga nah tadi kan kita udah bahas nih soal lokasi puskesmas nih ada yang di perkotaan ada yang di pedesaan ada juga yang di daerah terpencil nah prinsipnya puskesmas itu harus memperluas jejaringnya sehingga nantinya biasanya ada pengembangan-pengembangan dari puskesmas itu sendiri bisa ada puskesmas keliling puskesmas pembantu atau juga puskesmas rawat inap dan ponet nah untuk kemilihannya sendiri biasanya nanti disesuaikan dengan kebutuhan dari puskesmas contohnya nih seperti yang pertama puskesmas keliling biasanya kalau kita puskesmas keliling tujuannya adalah untuk meningkatkan jangkauan pelayanan puskesmas biasanya itu disini kita milih berdasarkan sarana jalan yang dapat dilalui oleh kendaraan-kendaraan contohnya nih misalnya dia puskesmas yang letaknya di perairan nah puskesmas kelilingnya nanti kita gunakan puskesmas yang menggunakan kapal atau misalnya puskesmasnya itu jaraknya jauh-jauh yang hanya bisa dilalui oleh kendaraan roda dua sehingga puskesmas kelilingnya nanti kita menggunakan kendaraan roda dua sedangkan kalau misalnya usaha pengembangannya kita pakai puskesmas pembantu malah dia dibangun di tengah pengukiman penduduk yang kepadatannya itu banyak biasanya sekitar 3.000 sampai dengan 5.000 jiwa dan jarak antara lokasi puskesmas pembantu dengan sarana kesehatan lain itu sekitar 3 sampai dengan 5 km sedangkan untuk puskesmas dengan rawat inap dan ponet biasanya kita pertimbangkan membangun rawat inap jika letak dari puskesmasnya itu adalah strategis dan waktu tempuh ke rumah sakit itu jauh sekitar lebih dari 2 jam namun bisa dilalui oleh transportasi umum lanjut lagi tadi kita udah bahas soal pengembangan dari puskesmas ada puskesmas keliling, puskesmas pembantu dan ada juga puskesmas dengan rawat inap nah puskesmas juga sebagai pelayanan kesehatan primer dia punya laporan-laporan bulanan atau tahunan atau malah laporan lain yang wajib dilaporkan oleh puskesmas ke dinas kesehatan nah yang pertama laporan bulanan biasanya kita singkat jadi LB nah ada LB1, LB2, juga LB3, sampai LB4 nah untuk LB1 ini biasanya isinya tentang laporan-laporan kasus-kasus penyakit yang ada di puskesmas LB2 tentang laporan obat sedangkan kalau LB3 biasanya menjangkup gizi, KIA, KB, dan imunisasi sedangkan kalau LB4 biasanya mengenai laporan kegiatan dari puskesmas lanjut lagi ke laporan tahunan nah kalau laporan tahunan kita singkatnya jadi LT ada LT1, LT2, ada LT3 LT1 itu biasanya berisi tentang data dasar puskesmas misalnya kayak jumlah penduduk, terus luas wilayah nah sedangkan kalau misalnya LT2 isinya biasanya tentang data kepegawaian termasuk ada berapa dokter, ada berapa bidan desa yang berada di wilayah kerja puskesmas nah sedangkan kalau misalnya LT3 isinya adalah mengenai data peralatan sarana puskesmas, pusu, dan juga pusling selain tadi laporan bulanan, laporan tahunan, ada laporan lain juga nah laporan lain ini contohnya ada LB1S, LB2S, dan juga ada laporan wabah dan laporan KLB oke tadi dari puskesmas yang udah kita bahas mengenai satu puskesmas harus mencakup 30 ribu penduduk pengembangan puskesmas sampai laporan-laporannya sekarang kita bahas lagi mengenai posnyandu nah untuk posnyandu sendiri biasanya dia adalah upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang dikelola, didirikan, dan diberdayakan oleh masyarakat itu sendiri nah idealnya tadi kalau puskesmas itu satu puskesmas untuk satu kecamatan nah kalau posnyandu dia beda lagi biasanya satu posnyandu itu minimal untuk satu RW jadi satu RW harus punya satu posnyandu atau biasanya kalau misalnya dalam satu RW itu balitanya banyak banget biasanya satu posnyandu itu untuk sekitar 100 balita artinya nih kalau misalnya di RW tersebut ada 500 balita jadi minimal di RW itu dia punya sebanyak 5 posnyandu untuk posnyandu tadi kita juga harus bisa bedain nih dia termasuk pratama, madia, purnama, atau malah posnyandu yang tingkatnya mandiri biasanya kita lihat dari jumlah frekuensi penimbangan, jumlah kader, cakupan dana sehat hingga adanya program tambahan nah paling enak biasanya kita lihat dulu nih dari program tambahan posnyandu ini punya program tambahan atau enggak nah biasanya yang punya program tambahan itu dia tingkatan posnyandu, purnama, atau mandiri nah nanti teman-teman bedain lagi dari purnama sama mandiri apa sih yang ngebedainnya? biasanya kalau purnama sama mandiri yang ngebedainnya adalah cakupan dana sehat dimana yang punya cakupan dana sehat itu yang lebih dari sama dengan 50% adalah mandiri oke selanjutnya kita bedain juga dari jumlah kader dan frekuensi penimbangan nah kalau misalnya jumlah kadernya itu lebih dari 5 biasanya kita udah masukkan dalam kategori madia sedangkan kalau misalnya dia jumlah kadernya kurang dari 5 dan frekuensi penimbangannya kurang dari 8 maka kita masukkan ke dalam jenis posnyandu yang pertama jadi prinsip pembedakannya pertama teman-teman lihat dari program tambahannya dulu tadi yang punya program tambahan adalah purnama dan mandiri nanti bedain lagi purnama sama mandiri yang punya dana sehat adalah yang mandiri yaitu lebih dari 50% nah sedangkan yang enggak punya program tambahan nih antara pratama sama madia nanti bedanya dari mana? dari frekuensi penimbangan dan jumlah kadernya nah untuk kegiatan posnyandu sendiri teman-teman harus apal banget sama yang namanya kegiatan 5 meja ada meja 1, meja 2, meja 3, meja 4 sampai dengan meja 5 nah untuk meja 1 sampai dengan meja keempat itu dipegangnya oleh kader sedangkan untuk meja kelima yang memegangnya adalah petugas kesehatan nah tiap-tiap meja ini dia punya kegiatan sendiri contohnya nih kayak meja 1 mulai dari pendaftaran meja 2 penimbangan meja 3 biasanya mulai pencatatan dan mengisi KMS nah sedangkan untuk meja 4 biasanya isinya tentang penyuluhan dan pelayanan tentang gizi sedangkan untuk meja kelima ini adalah meja yang wajib diisi oleh petugas kesehatan isinya bisa bidan atau bisa oleh dokter juga nah kenapa harus oleh petugas kesehatan? karena di meja kelima isinya adalah mengenai imunisasi pemberian suplemen dan juga pemberian KB lanjut lagi soal posyandu nah tadi kan teman-teman udah lihat sendiri ya kalau misalnya posyandu itu di meja keduanya ada yang namanya penimbangan nah untuk evaluasi kegiatan dari posyandu sendiri kita ada yang namanya skala-skala ya yaitu SKDN nah nanti dari sini teman-teman bisa hitung nih berapakah cakupannya tingkat partisipasi kesenambungan kecenderungan status gizi dan juga efektivitas dari kegiatan posyandu itu sendiri nah contohnya nih misalnya teman-teman disuruh untuk menghitung berapa besar sih tingkat partisipasi masyarakat nah jadi cara menghitungnya adalah rumusnya adalah D per S artinya D itu adalah jumlah balita yang ditimbang sedangkan S adalah seluruh jadi kalau teman-teman mau menghitung tingkat partisipasi adalah jumlah balita yang ditimbang per seluruh balita yang ada di wilayah posyandu itu sendiri nah contoh selanjutnya misalnya efektivitas kegiatan nih nah cara hitungnya adalah N per S jadi artinya N itu adalah jumlah balita dengan berat badan yang naik sedangkan S adalah jumlah seluruh balita jadi kalau teman-teman mau hitung efektivitas kegiatan artinya jumlah balita dengan berat badan yang naik dibagi dengan jumlah seluruh dari balita di wilayah posyandu teman-teman bakal dapet nih berapakah presentasi dari efektivitas kegiatan posyandu tersebut nah selain tadi posyandu yang untuk balita ada juga yang namanya posbindu nah kalau posbindu ini dia fokusnya mengenai tentang PTM PTM artinya penyakit tidak menular jadi biasanya kalau PTM ini bukan balita tapi malah orang-orang yang cenderung ke arah lansia nah di PTM ini biasanya itu penyakit-penyakit yang dibahasnya adalah tentang diabetes melitus, kanker, penyakit jantung, atau penyakit paru-paru nah untuk kegiatan di posbindu sama juga kayak kegiatan di posyandu ada 5 meja juga meja 1, meja 2, sampai dengan meja 5 nah tapi karena tadi posyandu untuk balita posbindu untuk lansia atau pralansia jadinya kegiatannya juga beda nih nah meja 1 untuk posbindu adalah pendaftaran dan pencatatan nah nanti di meja 2nya adalah teknik wawancara biasanya kita anamnesis disini kita cari tahu kebiasaan pasien penyakit yang dimiliki oleh pasiennya apa saja nah untuk meja 3 adalah pengukuran tinggi badan berat badan IMT dan lingkar perut nanti selanjutnya di meja 4 ini baru pengukuran tekanan darah gula, kolesterol, dan pemeriksaan-pemeriksaan lainnya sedangkan untuk meja 5 disini sudah masuk ke counseling, edukasi, dan juga tindak lanjut mengenai tadi misalnya nih pasiennya memiliki penyakit hipertensi nah di meja 5 kita tindak lanjutin nih misalnya perlu ke puskesmas atau misalnya perlu edukasi-edukasi yang lainnya nah tadi setelah kita bahas soal puskesmas, posyandu, dan posbindu ada yang namanya PHBS di rumah tangga PHBS itu sih katanya adalah perilaku hidup bersih dan sehat PHBS rumah tangga ini tuh ada 10 langkah yang harus dilakukan oleh keluarga jika ingin menjadikan keluarganya selalu sehat mulai dari yang pertama pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terus bayinya harus diberikan AC eksklusif ditimbang secara rutin ke posyandu rumahnya harus punya air bersih cuci tangan lalu jambannya harus sehat harus diberantas jintis nyamuk lalu ditunjang dengan mengkonsi buah dan sayur aktivitas fisik sehari-hari dan tidak boleh merokok di sekitar rumah tempat tinggal nah tadi kan kita bahas mengenai jamban yang sehat nah sebelum kita bahas tentang jamban yang sehat kita bahas dari rumah yang sehat menurut PHBS rumah tangga nah untuk kriteria rumah yang sehat ini kita mulai dari ventilasi, pencahayaan, luas, dan juga kepadatan dari rumah itu sendiri nah kalau untuk ventilasi disini minimal 10% dari luas ruangannya kalau pencahayaan minimal sekitar 60 lux artinya biasanya orang-orang tersebut kita tanya apakah bisa membaca secara jelas pada siang hari di dalam ruangan nah kalau misalnya dia bilang bisa berarti secara umum pencahayaannya baik nah lanjut lagi ke luas dan kepadatan penduduk biasanya kita tanya juga berapakah luas rumahnya dibagi dengan jumlah penghuninya jadi misalnya nih luas rumahnya 10 meter lalu ada 2 orang yang tinggal disana artinya berarti kepadatannya adalah 10 meter dibagi dengan 2 jadi kepadatannya adalah 5 meter persegi nah berarti kalau misalnya 5 meter persegi itu berarti kepadatannya terlalu padat karena minimum itu setiap orang itu adalah 8 meter persegi atau 14 meter persegi untuk orang pertama dan 9 meter persegi untuk orang-orang selanjutnya nah lanjut lagi ke jamban sehat nah kalau jamban sehat itu yang pertama standarnya adalah jaraknya itu harus lebih dari 10 meter dari sumber air contohnya ini misalnya letak dari jamban ke sumur nah itu jaraknya harus lebih dari 10 meter untuk mencegah kontaminasi sumur dari kotoran-kotoran yang di jamban lalu sistem dari jambannya juga harus yang dengan sistem leher angsa dan luasnya juga luasnya harus sekitar 1x1 meter lantainya tegap, kedap air dan juga harus ada ventilasi di dalamnya nah rumah sehatnya udah, jamban sehatnya udah sekarang kita ngomongin sumur sehat nah untuk sumur sehatnya ini yang pertama kita ngomongin dari dinding sumur minimal dia dalamnya sekitar 3 meter lalu bibir sumurnya itu tingginya sekitar 1 meter buat apa nih? buat mencegah kontaminasi jadi misalnya ada keluarga yang mencucinya di sekitar sumur nah kalau bibir sumurnya gak tinggi khawatirnya nanti si cairan bekas mencucinya bisa masuk ke dalam sumur nanti artinya sumurnya bakalan ke kontaminasi lalu ada serana pembuangan air limbah dan lantai sumurnya harus di semen juga ya untuk mencegah kontaminasi nah tadi setelah kita bahas mengenai kesehatan masyarakat sekarang kita bakal bahas sedikit tentang sistem kesehatan yang berada di Indonesia nah ini juga harus yang salah satunya teman-teman harus banget paham dan teman-teman hafal nah kalau kita bahas tentang sistem kesehatan pasti teman-teman kebayanya kita bakal bahas soal BPJS ya nah sebelum masuk ke BPJS kita bahas dulu mengenai jenis-jenis asuransi yang ada di masyarakat ada 3 jenis ada life insurance, health, dan general insurance nah kalau misalnya untuk life insurance artinya nanti klaimnya dibayarkan setelah orang yang punya asuransinya ini meninggal jadi setelah meninggal baru nanti ahli warisnya yang akan mendapatkan klaim sebagai kompensasi dari asuransinya nah kalau yang kedua ada yang namanya health insurance nah ini berarti asuransi tentang kesehatan yang ketiga adalah general insurance biasanya kalau misalnya general insurance ini kita ngomonginnya kayak contohnya asuransi rumah, asuransi mobil, atau asuransi barang-barang berharga lainnya nah karena kita lagi ngomongin soal kesehatan nih jadi kita bakal lebih fokus ke badan-badan asuransi kesehatan yang ada di Indonesia nah kalau misalnya untuk badan-badan asuransi di Indonesia ini secara umum yang dimiliki pemerintah itu ada 3 ya ada BPJS kesehatan ada BPJS ketenaga kerjaan dan yang ketiga ada yang namanya jasa raharja nah bedanya apa sih? nah kita bahas satu-satu ya nah ini untuk skemanya jadi kalau misalnya kita ngomongin yang namanya BPJS BPJS kesehatan itu merupakan badannya sedangkan sistemnya itu kita bilangnya JKN, jaminan kesehatan nasional nah kartunya itu yang kita bilang kartu KIS atau kartu Indonesia Sehat nah untuk sistem dari BPJS kesehatan ini biasanya itu berbeda di tingkat kesehatan primer dan di tingkat kesehatan yang lanjutannya nah untuk sistem pembayaran dari JKN atau KIS ini ada 3 macam sistem pembayaran nih yang pertama ada kapitasi ada inasi bijis ada juga v4 service nah untuk kapitasi ini biasanya digunakan untuk pasien kes tingkat pertama contohnya kayak puskesmas nah jadi kalau misalnya sistem kapitasi ini BPJS akan membayarkan sejumlah peserta yang terdaftar di pasien kes tersebut tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah penelan kesehatan yang diberikan oleh si puskesmas tersebut nah berbeda sama inasi bijis nah kalau inasi bijis ini biasanya dipakai di tingkat kesehatan lanjutan contohnya kayak rumah sakit nah cara pembayarannya itu berdasarkan total tarif pelayanan kesehatan ditetapkan sebelum pelayanan kesehatan diberikan jadi misalnya kalau inasi bijis nih ada pasien dengan sakit demam berdarah nah artinya demam berdarah itu nanti sudah dihitung nih berapakah klaim yang akan dibayarkan oleh BPJS ke rumah sakit jadi kalau misalnya pasien demam berdarah ini dirawat 3 hari, 4 hari, 5 hari nah itu tuh tidak diperhitungkan karena BPJS itu hanya memperhitungkan bahwa 1 pasien demam berdarah itu akan dibayar sekian nah jadi artinya tidak memperhitungkan pelayanan seperti apa yang diberikan tapi hanya memperhitungkan penyakit apa yang diderita dan berapa jumlah pasiennya nah yang bertiga adalah V4 Service nah kalau untuk V4 Service ini udah nggak digunain lagi ya sekarang jadi kalau V4 Service itu sistemnya kalau misalnya ada pasien yang sakit di rumah sakit kita hitung nih dia berapa kali diperiksa darah dia dirawat berapa hari lalu biaya dokternya berapa nanti dihitung dulu setelah ditotalkan baru BPJS membayarkan sejumlah dengan total dari servis yang diberikan oleh rumah sakit beda sama yang inasi bijis tadi ya kalau inasi bijis dia nggak peduli nih diperiksa darah berapa kali dirawat berapa lama pokoknya kalau misalnya sakit yang demam berdarah klaimnya sekian tidak peduli dilakukan apa saja di sana Halo partner semua saya Medi Doan dari Haraf sebagai alat new partner Medulet nah Medulet punya beberapa program untuk persiapan UKMPPD kamu nah program apa aja sih yang ada di Medulet? Medulet punya 5 program nih ada program komprehensif, intensif, drill, pasce dan juga program on-due kamu yang ingin mempelajari materi UKMPPD dalam latihan soal secara menurut kamu bisa memilih program komprehensif sebagai program pilihan kamu program komprehensif ini nantinya akan menjijikan 26 departemen yang akan kita bahas setiap harinya dan selama 6 menurut ini nanti kita akan mengadakan 5 kali tryout CBT untuk mengevaluasi nih gimana progres kamu dalam pembelajaran selama 6 menurut ini nantinya kamu bisa memilih program intensif sebagai program PNL untuk program intensif ini nantinya kita akan belajar sama-sama selama 3 minggu nah dalam 3 minggu ini nanti kita akan belajar setiap hari jadi setiap minggunya kita akan belajar selama 7 hari yang masing-masing setiap harinya kita akan belajar selama 4 jam dalam program intensif ini nantinya kita akan membahas materi dalam 19 departemen secara padat dan nantinya kita akan mengadakan 2 kali tryout CBT untuk mengevaluasi bagaimana pembelajaran oke untuk kamu yang ingin membiasakan diri dan memasah kemampuan aku dengan soal KMTB kamu bisa memilih nih program drill sebagai program pilihan kamu dari kini untuk program drill ini nantinya kita akan belajar selama 2 minggu dalam 2 minggu ini kita akan belajar selama 6 hari yang setiap harinya kita akan belajar sama-sama selama 3 jam nantinya nih dalam program drill ini kita akan membahas setiap harinya 100 sampai dengan 200 soal nantinya soal-soal ini kita akan membahas langsung dan diskusi langsung bersama dalam learning partner online nah selain dengan pembahasan soal nanti juga kita akan mengadakan 2 kali tryout CBT dalam 2 minggu pelaksanaan program oke untuk kamu yang ingin menghasilkan keterampilan ini untuk menghadapi UKMPBD disini kamu bisa memilih program OSCE untuk persiapan kamu menghadapi UKMPBD nah untuk program OSCE ini nantinya kita akan belajar bersama-sama selama 4 hari dalam 4 hari ini nanti 3 hari pertama kita akan belajar sama-sama mengenai latihan OSCE UKMPBD sedangkan untuk 1 harinya nanti kita akan belajar bagaimana sih simulasi OSCE UKMPBD dalam latihannya nanti dalam 1 hari kita akan belajar 8 spasen yang setiap harinya kita akan belajar selama 6 jam nah buat kamu nih yang tinggal di luar cabang MediLab gak usah khawatir kamu bisa request adanya program on demand nanti kalau kamu udah request nanti MediLab akan menemani isi atan RKMPBD di kota kamu nah untuk program on demand ini nanti kita akan belajar bersama-sama di kota kamu selama 2 minggu yang setiap harinya kita akan membahas beberapa departemen selama 3 jam totalnya nanti kita akan bahas sekitar 26 departemen yang dalam 2 minggu ini juga akan diadakan 2 kali try on CDG sebagai evaluasi program berbicara gimana, udah tau kan program apa yang sesuai dengan kebutuhan persiapan RKMPBD kamu? yuk daftar sekarang dan jangan lupa isi link sesuai dengan regional kamu untuk informasi lebih lanjut jangan lupa hubungi konten persen kami ya dan jangan lupa untuk follow instagram kami, nye-admeduluninfo dan subscribe di meduluninfo terima kasih oke, nah kalau kita ngomongin tentang BPJS kita juga bakal ngomongin mengenai pembagian dari peserta BPJS itu sendiri nah pertama kita bakal dibagi jadi 2 golongan ya yang pertama ada PBI, ada juga non-PBI nah PBI ini singkatan dari penerima bantuan iuran yang artinya pembayaran BPJSnya dibantu oleh pemerintah nah PBI ini kita bagi 2, ada APBN ada juga yang dibantu oleh APBD nah untuk APBN ini nantinya teman-teman biasanya kenal dengan yang namanya jangkesmas nah sedangkan untuk APBD ini yang biasanya teman-teman bilang dengan jam kesda nah selanjutnya nih untuk non-PBI kita bagi juga ya jadi 3 kelompok ada pekerja penerima upah, pekerja bukan penerima upah dan juga yang terakhir adalah bukan pekerja nah untuk pekerja penerima upah, nah prinsip pembayaran dari BPJS itu adalah dipotong dari gaji dipotongnya berapa banyak? dipotong sebanyak 5% nah sedangkan kalau misalnya pekerja bukan penerima upah artinya itu adalah peserta BPJS yang mandiri jadi orang tersebut membayar ke BPJS secara langsung berdasarkan kelas yang dia ikuti boleh kelas 1, kelas 2, kelas 3 berdasarkan dengan pilihan individu itu sendiri yang terakhir adalah bukan pekerja, nah kalau bukan pekerja ini contohnya adalah penerima pensiun, veteran, atau juga misalnya pejuang-pejuang kemerdekaan untuk peserta BPJS yang non-PBI tadi, kita bilang juga yang pekerja mandiri ya disini contohnya nah siapa aja sih pekerja mandiri? pekerja mandiri itu contohnya adalah orang-orang yang tidak mendapatkan gaji tetap dari atasan misalnya dokter praktik pribadi, terus juga misalnya wira swasta nah pendasarannya itu biasanya tidak bisa dilakukan hanya untuk satu orang saja melayankan harus mendapatkan seluruh anggota keluarga nah sifatnya kalau misalnya peserta BPJS non-PBI yang bukan pekerja penerima upah nah dia bayar berdasarkan dengan kelas yang ingin dia ikuti misalnya dia ingin mengikuti kelas 1, artinya setiap anggota keluarganya itu bayar sekitar Rp80.000 untuk tiap orangnya, kelas 2 Rp51.000 dan kelas 3 Rp25.500 selanjutnya nih, kalau misalnya peserta BPJS non-PBI yang bukan pekerja contohnya adalah tadi penerima pensiun, veteran, atau misalnya perintis kemerdekaan nah citatannya, kalau misalnya untuk non-PBI yang bukan pekerja peserta dapat mengikut seterakan anggota keluarga yang diinginkan tidak terbatas jumlahnya beda sama yang tadi nih, kalau misalnya yang tadi pekerja penerima upah yang ditanggung itu adalah cuma 5 orang siapa aja, biasanya suami, istri, dan 3 orang anak jadi artinya, ketika misalnya anggota keluarganya itu berjumlah 6 orang anak yang keempatnya itu harus bayar sendiri artinya dia ikut BPJS secara mandiri karena tidak ditanggung oleh kantor nah, tapi gimana nih misalnya, kalau misalnya anak yang pertamanya ternyata sudah menikah jadi tidak ditanggung nah anak yang keempat tadi dia bisa naik jadi intinya yang penting BPJSnya itu hanya menanggung 5 orang ayah, ibu, dan 3 orang anaknya oke, nah sekarang kita bakal bahas mengenai kaustik dari klaim-klaim nih biasanya yang suka dibingungin nih kapan sih klaim itu ditanggungnya oleh BPJS Kesehatan kapan oleh BPJS Kenaga Kerjaan dan kapan juga oleh jasa Raharja nah yang paling bingung nih, biasanya kalau misalnya kasusnya adalah kasus kecelakaan nah, yang pertama kita bahas dulu nih dari jasa Raharja untuk yang ditanggung sama jasa Raharja tuh yang kayak apa sih yang pertama nih, biasanya tabrakan dua atau lebih kendaraan bermotor yang kedua, kecelakaan diangkutan umum yang ketiga, orang yang diangkut oleh kendaraan bermotor dan mengalami kecelakaan tapi bukan karena kesalahan supirnya dan yang keempat adalah kasus tabrak lari nah, tapi kalau misalnya nih ada kasus kecelakaan misalnya tabrakan nah, sebelum dia ingin diklaim oleh jasa Raharja nah, pihak yang kecelakaan tadi harus lapor dulu ke kepolisian nanti dari pihak kepolisian akan memberikan surat keterangan kecelakaan yang nantinya baru bisa diklaim oleh jasa Raharja oke yang kedua, kalau misalnya kecelakaan kayak apa sih yang ditanggungnya oleh BPJS Kesehatan nah, yang pertama adalah kecelakaan tunggal yang tidak ditanggung oleh jasa Raharja dan BPJS Ketenagakerjaan yang kedua, pasiennya memilih pasien kes yang bekerja sama dengan BPJS dan yang ketiga, didapatkan surat dari jasa Raharja bahwa kecelakaan ini tidak ditanggung oleh jasa Raharja Raharja itu baru bisa diklaim oleh BPJS Kesehatan kalau yang ketiga, kasus apa sih yang bisa ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan nah, biasanya namanya BPJS Ketenagakerjaan berhubungan sama kecelakaan yang berhubungan dengan pekerjaan nah, jadi yang pertama kecelakaannya yang terjadi dalam hubungan kerja yang kedua dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya dan yang ketiga adalah penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja nah, jadi misalnya gini nih, kalau misalnya ada seseorang yang ketika dia dari rumah pergi ke kantor, ternyata dia kecelakaan di jalan nah, karena di sini dia dari rumah mau pergi ke kantor nah, dalam kasus ini maka dia bisa diklaim oleh BPJS Ketenagakerjaan karena dalam perjalanan menuju rumah ke kantor oke, jadi sekarang kita akan bahas mengenai kasus-kasus yang sering banget berhubungan sama BPJS nih nah, yang pertama biasanya gimana sih kalau misalnya kelas rawat inapnya penuh nah, yang pertama prinsipnya adalah yang boleh naik kelas adalah selain pasien-pasien yang PBI jadi kalau misalnya kayak pasien-pasien jam kesda tuh dia nggak boleh naik kelas oke, yang kedua biasanya cuma boleh satu kali naik kelas aja jadi prinsipnya dia mau pindah kelasnya naik satu kali atau dia mau milih turun kelas satu kali nah, yang ketiga kalau misalnya dia naik kelas artinya si pasien ini harus bayar selisih dan yang keempat pasien ini cuma boleh naik kelas atau turun kelas kalau misalnya ruang rawat dari kelas tersebutnya adalah penuh oke, nah contohnya gimana nih? jadi kalau misalnya nih ada pasien yang dia asalnya kelas dua nah, terus dia mulai rawat ternyata ruang rawat kelas duanya penuh nah, prinsipnya adalah kita tawarkan untuk naik kelas terlebih dahulu ke kelas satu nah, nanti kalau ternyata ruang kelas satunya penuh baru kita tawarkan untuk turun kelas ke kelas tiga tapi balik lagi, prinsipnya pindah kelas cuma boleh satu kali nah, kalau misalnya dalam kasus ini ternyata pasien yang milih naik kelas jadi artinya dari kelas dua dia naik ke kelas satu nah, naik kelasnya itu maksimal hanya tiga hari dan kalau misalnya ada selisih artinya nanti si pasiennya yang harus bayar untuk menutupi selisihnya ke pihak BPJS-nya nah, kalau misalnya ternyata setelah tiga hari ruangan kelas duanya ada nah, pasiennya boleh dipindahkan ke kelas dua atau dirujuk ke rumah sakit lain dengan ruang rawat inap kelas dua yang tersedia nah, tapi kalau misalnya dalam kasus ini ternyata pasiennya nggak bisa ke kelas satu karena penuh, dia pindah ke kelas tiga nah, kalau ke kelas tiga juga sama maksimal turunnya hanya tiga hari nah, namun pasti ada kelebihan selisih nih nah, kalau kelebihan kayak gini juga dianggapnya hangus jadi BPJS tidak membayarkan kelebihannya ke pihak keluarga nanti setelah tiga hari pasiennya kalau bisa tetap dikembalikan ke kelas rawat yang semula yang selanjutnya nih, kasus kedua biasanya gimana kalau misalnya ternyata kebetulan peserta BPJS ini punya denda atau dia punya tunggakan nah, jadi jika pasien saat dirawat atau dalam keadaan emergensi baru diketahui bahwa kepesertaan BPJS-nya tidak aktif karena belum bayar premi maka untuk kembali aktif peserta ini harus membayarkan iuran beserta dendanya dalam waktu 3x24 jam dari hari kerja atau sebelum pasien pulang nah, kalau misalnya dalam 3x24 jam ternyata peserta ini tidak bisa membayarkan nah, artinya BPJS-nya tidak aktif dan pesertanya berarti tidak bisa diklaim oleh BPJS kasus yang ketiga nih, biasanya gimana kalau misalnya dalam keadaan emergensi ternyata pasiennya itu datang ke rumah sakit yang tidak bekerja sama dengan BPJS nah, idealnya kalau keadaan emergensi nih rumah sakit yang tidak bekerja sama dengan BPJS pun boleh menerima pasien peserta BPJS tanpa membebankan biaya perawatan kepada pasien nah, jadi prinsipnya adalah pasiennya boleh ditangani oleh rumah sakit non-BPJS sampai keadaan gawat daruratnya teratasi setelah keadaan gawat daruratnya teratasi biasanya pasiennya nanti baru dirujuk atau baru dipindahkan ke rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS nah, proses pembayarannya gimana nih buat rumah sakit yang non-BPJS tadi? rumah sakit yang tadi non-BPJS ini dapat mengajukan klaim ke BPJS atas pasien yang tadi dengan ketentuan rumah sakit tersebut mengajukan klaim paling lambat 15 hari setelah penanganan pasien artinya nih, kalau misalnya ternyata klaimnya diajukan lebih dari 15 hari artinya adalah klaimnya tidak akan ditanggung oleh BPJS oke, jadi tadi kita udah bahas soal BPJS ya mulai dari kepesertaannya kita bagi dua, ada yang PBI dan non-PBI terus kita bahas juga gimana sih kalau misalnya ada kasus-kasus yang berhubungan dengan BPJS nah, sekarang kita masuk ke materi yang terakhir mengenai tentang rujukan nah, kalau dalam sistem kesehatan ada yang namanya rujukan upaya kesehatan perorangan dan ada juga rujukan upaya kesehatan masyarakat nah, yang pertama kita omongin dulu nih tentang upaya kesehatan perorangan nah, untuk upaya kesehatan perorangan ini ada tiga macam rujukan yang pertama ada rujukan kasus ada rujukan bahan pemeriksaan dan yang ketiga ada rujukan ilmu pengetahuan nah, biasanya sistem rujukan ini dipakai di puskesmas nah, yang pertama nih untuk rujukan kasus kasus biasanya ini adalah untuk keperluan diagnostik, pengobatan dan tindak medik misalnya operasi lain-lain contohnya biasanya ada pasien dengan misalnya kita curiga di HIV yang nggak bisa diperiksa di puskesmas nah, lalu si pasiennya kita rujuk ke rumah sakit yang lebih besar untuk diperiksa nah, itu termasuk dalam rujukan kasus yang kedua, misalnya contohnya adalah rujukan bahan pemeriksaan nah, kalau rujukan bahan pemeriksaan artinya adalah bahan pemeriksaan saja yang dirujuk misalnya nih ada pasien dengan penyakit tertentu di puskesmas lalu kita butuh pemeriksaan yang alatnya tidak ada di puskesmas nah, nanti si bahan pemeriksaannya contohnya misalnya darahnya kita rujuk ke rumah sakit yang lebih besar untuk diperiksa nah, sedangkan kalau yang ketiga rujukan ilmu pengetahuan biasanya contohnya adalah mendatangkan tenaga yang lebih kompeten untuk melakukan bimbingan tenaga puskesmas untuk menyelenggarakan pelayanan medis spesialis di puskesmas tadi nih kita udah bahas mengenai upaya kesehatan perorangan sekarang kita bahas mengenai upaya kesehatan masyarakat nah, untuk upaya kesehatan masyarakat juga ada tiga nih ada rujukan sarana dan logistik yang kedua ada rujukan tenaga yang ketiga adalah rujukan operasional nah, kalau misalnya rujukan sarana dan logistik artinya kita meminjam perawatan dari sarana yang lebih tinggi untuk dipakai di puskesmas kalau misalnya rujukan tenaga kesehatan kita contohnya adalah kita perlu dukungan tenaga asli untuk penyedikan kejadian luar biasa bantuan penyelesaian masalah hukum kesehatan atau penanggulangan bencana alam yang tidak bisa dilakukan oleh tenaga-tenaga yang ada di puskesmas nah, sedangkan nih kalau misalnya yang ketiga yang namanya rujukan operasional artinya puskesmas menyerahkan sepenuhnya kewenangan atas penyelesaian masalah kesehatan masyarakat nah, biasanya nanti diserahkannya ke dinas kesehatan contohnya nih misalnya di puskesmas itu ada suatu wabah yang ternyata tidak bisa ditanggulangi oleh puskesmas akhirnya puskesmas menyerahkan tanggung jawabnya ke dinas kesehatan untuk menyelesaikan materi tersebut tadi kan kita udah bahas nih mengenai sistem rujukan di puskesmas nah, sekarang kita bakal bahas tentang sistem rujukan dokter nah, untuk sistem rujukan dokter yang pertama ada yang namanya interval referral nah, karena judulnya interval makanya adalah rujukannya itu dilakukan untuk perawatan komprehensif selama periode tertentu jadi, contohnya adalah misalnya nih ada pasien hemodialisa yang biasanya dia hemodialisa di rumah sakit di Bandung nah, pada suatu waktu ternyata dia akan pergi ke luar kota misalnya dia pergi ke Bali nah, gak mungkin kan hemodialisanya ditunda sampai dia balik lagi ke Bandung jadi artinya nanti dari pihak rumah sakit Bandungnya itu merujuk dalam waktu interval tertentu agar pasiennya bisa di hemodialisa di rumah sakit tempat tujuan dia nah, nanti ketika dia pulang lagi dia akan tetap di hemodialisa di rumah sakit yang sebelumnya oke, itu yang pertama ya nah, yang kedua ada yang namanya kolateral referral nah, kalau misalnya dia kolateral referral artinya adalah dokter yang merujuk tetap memegang tanggung jawab atas pasien secara umum namun merujuk untuk permasalahan kesehatan tertentu nah, contohnya biasanya misalnya dokter-dokter di puskesmas nah, ada pasien datang dengan diabetes melitus dan penyakit jantung nah, diabetes melitusnya mungkin bisa ditangani di puskesmas nah, namun untuk penyakit jantungnya dia rujuk ke spesialis jantung nah, jadi dokter utamanya tetap memegang tanggung jawab atas pasien secara umum tapi dirujuk untuk masalah kesehatan tertentunya yaitu penyakit jantungnya nah, yang ketiga ada yang namanya cross referral nah, kalau cross referral pasiennya itu dirujuk pada dokter lain nah, namun setelah dirujuk dokter yang merujuknya tidak lagi memegang tanggung jawab atas pasien nah, jadi misalnya teman-teman lagi praktek nih terus ada pasien dengan patah tulang nah, terus teman-teman rujuk pasiennya ke spesialis ortopedi nah, ketika teman-teman merujuk pasien itu ke spesialis ortopedi nah, artinya teman-teman sudah tidak megang lagi tanggung jawab terhadap pasien tersebut karena sudah diserahkan sepenuhnya ke spesialis ortopedi nah, yang terakhir nih ada yang namanya split referral nah, kalau split referral itu artinya bagi teman-teman rujuk tapi ke spesialis yang multi disiplin jadi, misalnya contohnya ada pasien dengan diabetes melitus dengan komplikasi terus dia juga ada struknya terus dia juga ada penyakit jantungnya nah, pasien ini teman-teman rujuk nih untuk diabetesnya teman-teman rujuk ke dokter spesialis penyakit dalam untuk struknya teman-teman rujuk ke saraf lalu untuk penyakit jantungnya teman-teman rujuk juga ke spesialis jantung dan pembuluh nah, artinya teman-teman split tuh teman-teman bagi-bagi rujukannya ke dokter-dokter spesialis yang multi-disiplin oke, jadi itu untuk sistem rujukan dari dokter ya ada 4 interval kolateral cross dan juga ada split nah, tadi kan kita udah ngomongin soal sistem rujukan ya nah, terakhir kita bahas mengenai klasifikasi dari rumah sakit nah, kenapa kita bahas ini? karena klasifikasi rumah sakit juga berhubungan dengan sistem kesehatan masyarakat di Indonesia nah, rumah sakit ini secara umum kita bagi jadi 4 ya ada kelas A kelas B kelas C juga kelas D yang itu tuh dibagi jadi kelas-kelas berdasarkan 2 aspek yang pertama ada pelayanan medik minimum dan yang kedua adalah jumlah tempat tidur minimum yang harus dimiliki oleh rumah sakit tersebut nah, untuk yang paling bagus itu yang paling tinggi adalah rumah sakit kelas A sedangkan yang paling minimum adalah rumah sakit kelas D nah, untuk rumah sakit kelas D itu dia harus memiliki 2 spesialis dasar dan 50 tempat tidur untuk jumlah tempat tidur minimumnya sedangkan kalau rumah sakit kelas C dia harus memiliki 4 spesialis dasar 4 spesialis penunjang dan 100 tempat tidur sedangkan kalau rumah sakit kelas B dia lebih lengkap lagi nih ada 4 spesialis dasar 4 spesialis penunjang 8 spesialis lain dan 2 subspesialis dasar sedangkan kalau rumah sakit kelas A dia biasanya rumah sakit yang paling lengkap dan menjadi tempat rujukan utama dia harus punya 5 spesialis dasar 5 spesialis penunjang 12 spesialis lain dan 13 subspesialis dan tempat tidur minimalnya harus berjumlah sekitar 40 buah nah spesialis dasar itu apa aja sih spesialis dasar itu adalah spesialis anak penyakit dalam bedah dan juga spesialis kandungan nah sedangkan kalau subspesialis dasar itu contohnya adalah subspesialis ginjal atau misalnya subspesialis lain-lainnya nah hal-hal tersebut harus dipenuhi oleh setiap rumah sakit untuk mencapai kelas-kelas tertentu oke sekian untuk materi ilmu kesehatan masyarakat kali ini semoga bisa membantu teman-teman akhir kata terima kasih selamat menikmati terima kasih